selamat pagi aletius pagi ya apa kabar wah luar biasa senang bertemu dengan anda disini saya mau mau tanya atau pertanyaan kepada aletius mengapa anda masuk di stt-baptis Papua karena saya ingin untuk menjadi guru agama kalau sebab itu saya mau masuk di keluarga tinggi di Kota Raja luar biasa setelah masuk setelah kalau belajar di stt-baptis apa yang saudara akan lakukan di luar sana layan pelayanan selain pelayanan pelayanan seperti apa mengajar anak-anak mengajar anak-anak Wow ini luar biasa ya anak-anak sepulah minggu sepulah minggu mantap mengajar di gereja mengajar di kerja terlibat di gereja ya Wow luar biasa hebat-hebat terus kenapa saudara terpanggil di ada di stt kenapa terpanggil di stt tergerak berapa anda di stt karena Hai hargai panggilan Tuhan Oh hargai panggilan Tuhan luar biasa eh seperti apa mungkin jelaskan sedikit Hai karena eh ya karena hargai panggilan Tuhan karena aku saya banyak berubah dokter tapi Tuhan memang saya bisa masuk saya bisa bicara dengan depan Oke semuanya karena Tuhan oleh sebab itu sarga itu kan akhirnya termasuk sekolah di telegi baptis Wow luar biasa itu terpanggil oleh Tuhan ya Oke terima kasih Oke selamat pagi para pemirsa yang ada di dimana berada entah di YouTube entah di Facebook entah dimana berada asa mau bersaksi kepada pemirsa disini posisi saya ada di stt baptis Papua mengapa saya ada di stt Papua saya sedikit bersaksi kepada pemirsa disini saya merasa terpanggil oleh Tuhan begitu luar biasa asara disini banyak hal yang kami sudah lalui di dorang sana dan kalau banyak hal yang kami lewati tetapi itu tantangan yang kami lewati dan kami tinggalkan lalu kami mengikuti sesuatu yang positif ke depan ah maka itu saya ada di stt dan bagaimana saya bisa ada di stt saya terpanggil disini saya merasa ah merasa orang berdosa dan saya rasa bahwa saya tidak layak tetapi Tuhan Yesus mati untuk saya sehingga saya sadar dan saya harus bagaimana belajar sesuatu yang kebenaran yang benar gitu dan disini saya masuk teologi teologi bagaimana saya mau belajar tentang kebenaran yang seharusnya layak harus mengerti dan untuk mengajarkan kepada orang lain seperti itu dan terus kenapa saya panggil di apa masuk di stt alasan saya disini saya bisa belajar di stt lalu saya bisa mengajarkan kepada orang lain itu yang pertama yang kedua saya pengen menjadi penulis buku kontekstual itu saya pun harapannya saya impikan saya posisi ada di sini saya jadi penulis kontekstual yang Papua contohnya Kenapa jadi kontekstual Papua penulis kontekstual Papua saya mau jelaskan kita orang Papua tidak bisa diajar dengan kereta yang ada di Jakarta karena orang orang Papua tidak tahu kereta karena kereta itu di Jakarta dan dibanding di Papua tidak tidak ada kereta waktu menjelaskan tentang kereta itu sangat susah sekali maka itu kita harus menjelaskan kebenaran itu sejak ada konteks yang ada di Papua tidak bisa jangan ambil dari jauh nah maka itu sabuk bagaimana untuk menulis kontekstual keagamaan itu itu yang impian saya seperti itu dan itu menjadi penulis itu saya punya harapan dan juga selagi itu saya bisa melayani di gereja kalau seandainya gereja kasih kesempatan untuk melayani ya sasya melayani seperti itu dan itu kesaksian dan dan juga kami mahasiswa baru bersaksi ya itu kesaksian kami yang kedepan kami akan belajar seperti apa kami tidak tahu tapi kami akan ikuti sistem atau aturan yang sudah diestetifkan dan kami akan siap mengikuti seperti itu dan disini disini saya bisa pegang tongkat atau broken wings kenapa saya menjadi seorang broken wings artinya saya kenapa saya saya satunya patah itu kita bisa menganalisa bahwa sesuatu yang broken heart gitu tapi kita menyadari semua itu dan kita bisa sadar dan kita punya Tuhan yang maha kuasa dan dia bisa memberikan kesempatan untuk melayani dia sehingga kita ada di STT baptis terima kasih mungkin kesaksian selanjutnya kamu bisa sharingkan lagi di lain waktu mungkin ini serta singkat saja sekian dan terima kasih para penirsa yang sedang menyaksikan video ini terima kasih thank you selamat menikmati